Kembali di Berita TVMU, Pemirsa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK bersama Lazismu salurkan bantuan kepada Ibu Wasri yang merupakan korban tindak kekerasan. Bantuan diserahkan langsung Wakil Ketua LPS Manajer Naus Sution dan Bari Aditya, selaku Wakil Ketua Badan Pengurus Lazismu Pusat di Desa Dinasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ibu Wasri menjadi korban tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan beberapa bagian tubuhnya cacat permanen dan trauma pesikis. Wasri harus kehilangan penglihatan di bagian mata kanannya akibat dipukul oleh seseorang yang diduga gangguan jiwa. Hal yang membuatnya semakin berat adalah BPJS Kesehatan tidak bisa meng-cover biaya pengobatannya karena bukan kecelakaan, melainkan tindak kekerasan. Berangkat dari hal tersebut, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodokoh Mohamadiyah Lazismu melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK memberikan bantuan berupa uang senilai Rp22.700.000 untuk mengurangi biaya pengobatan. Badan Pengurus Lazismu Bari Aditya mengatakan, melalui bantuan ini Lazismu mendukung korban terlindung di bawah naungan LPSK berupa bantuan pembiayaan kesehatan pesikis dan mental. Alhamdulillah hari ini Lazismu telah menyampaikan bantuan, dukungan kepada Ibu Wasri, salah satu korban terlindung yang ada di bawah naungan Lembaga Perlindungan Saksi Korban LPSK. Beliau sekitar awal tahun yang lalu mendapatkan kekerasan dari yang kemudian dari salah satu warga juga yang kemudian ternyata diketahui orang dengan gangguan jiwa, WDKJ. Pembiayaan rumah sakitnya cukup berat dan kerusakan fisik dan mentalnya juga terjadi, ada trauma-trauma dan ada gangguan pada mata dan kepalanya hingga sekarang. Nah, kemudian Lazismu bersama LPSK yang sebelumnya pada Desember 2019 sudah melaksanakan MOU kerjasama. Nah, jadi kita berikan dukungan bantuan psikososial, bantuan ekonomi, terutama salah satunya bagaimana ikut melunasi tagihan-tagihan hutang-hutang dari Ibu Masri untuk pembiayaan sebelumnya. Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Manager Nasution berharap bantuan tidak hanya sebatas biaya pengobatan, tapi juga bersepakat untuk memikirkan sisi pemberdayaan bagi keluarga korban dan penyaluran bantuan ini juga sebagai momentum awal untuk melanjutkan sinergi program sejenis di seluruh Indonesia. LPSK dan Lazismu ini menjadikan ini sebagai momentum awal saja untuk kemudian membuat program-program yang sejenis di seluruh Indonesia kita akan ada pilot proyek sampai Desember, paling tidak di lima pulau. Ada beberapa kasus yang kemudian menjadi pilot proyek kita yang kalau hari ini korbannya tidak pidana penganiayaan, di Sumatera Barat insya Allah akan ada korban KDRT yang juga pemberdayaan, kemudian di NTT ada korban pembunuhan gitu, kemudian di Kalimantan juga ada kasus, dan di Papua juga ada. Dan ini kita harapkan kerjasama LPSK dengan pilantropi seperti Lazismuah Mediah, itu kemudian bisa kita lanjutkan di masa yang akan datang. Selain uang, bantuan lainnya juga diberikan berupa sembako dan makanan ringan yang disaksikan oleh Lurah dan Kepala Desa Denasri, Kulon, dan Wetan, Kecamatan Batang, Kebupaten Batang, Jawa Tengah. Icu Branski memberitakan dari Batang, Jawa Tengah. Icu Branski memberitakan dari Batang, Jawa Tengah, Jawa Tengah.